yo guys dan let's go kita bahas game pertama ya kenapa gua baru bahas sekarang nih karena kesulitan mencari sumber video yang kualitasnya cukup bagus iya kualitasnya cukup bagus buat setengah mati nyarinya dan ini kita percepat aja Lindy Seniel di band Superman di band kita kita percepat aja Timmy di band Omen di band Arum di band ini yang gua bingungin ya why gitu nggak ngambil ini duluan Valhin duluan padahal udah tahu nih kalau Valhin bakal imba banget itu adalah sebuah tanda tanya yang cukup besar ya lanjut dan ini adalah total dari bukan total ya yang diambil terus sama tim Indonesia ada Airi Violet ah Liliana scud dan Elise terus eh Chinese Taipei dia ngambil Lubul nakrot flash Valhin dan juga cowok nah so pertanyaan gua adalah kenapa memberatkan ngambilnya di airi gitu ya why Henry diusir nggak boleh stay di sana gitu gua sebenarnya pengen ngerekam langsung gitu tapi gua nggak bawa tripod waktu itu dan gua jatuhnya bukan sebagai media jadi nggak boleh nggak nggak boleh ngerekam terlalu banyak ya saya kecilin dikit lagi dan ini kemarin si Kamil foto sama ini ini Lover waktu kita lagi rokoan rame-rame Bang Mik nggak foto Bang Mik nggak lah gua ngobrol-ngobrol doang dikit ternyata ya ngerokokan semua nih si TPSW itu gini ya tatoan ternyata ya eh kok ngulang lagi ya dan ini adalah line up-nya di abyssal lane ada lover ops salah di abyssal lane ada eh di dark slayer lane ada lover dan kita bisa lihat sendiri langsung masuk ke gameplaynya kayak gimana agak-agak ketarik ya ntar ya nasib udah segini lah udah maknyus gitu kok ada videonya gede di sini what happen now on nanti gua kena kena gini tapi nggak apa-apa ntar paling gua tutup ya dan kita lihat kenapa agak-agak ngelag ya untuk di early game apa yang bakal terjadi ya sama-sama invasi game pertama lebih bagus permainannya tapi kalau menurut gua kenapa Indonesia bisa kalah karena tidak mempersiapkan diri untuk melawan nakrot semua strategi yang udah disiapin ini bukan menurut gua ya tapi karena memang gua udah nanya-nanya bahkan sama hampir semua pemainnya kok bisa kalah sih iya kita nggak nyangka dia bakal ngambil nakrot gitu dan ya bener aja kacau balau bahkan hancur kenapa sayang bonbon nanti pun waktu lawan Thailand di game kedua yang yang menang itu kenapa bisa menang karena nakrotnya di ban jadi nakrot sama Taipei ini betul sendiri si nakrotnya bener-bener langsung auto ngelock ke violet tanpa ngasih violetnya bahkan untuk ngeroll terlalu cepat coi kalo gua bilang coi dan kenapa Hans selalu diganking tapi terus-terusan Hans berani ngadepinnya sendiri karena begitu gua tanya sama Hans dia bilang gua mati nggak apa-apa bang Mick yang penting creepnya nggak masuk ke tower oke eh itu adalah perhitungannya dia ya tapi kalo menurut gua sih agak kurang worth it apabila dia mati terus-terusan bahkan di game pertama ini nggak salah dia mati 7 kali baselineernya Indonesia gitu ya mati 7 kali nah ini dia salah banget masuknya karena dari belakang ternyata ada flash yang langsung aja ngelock ke bagian yang ada Alice dan juga violet tadi dia langsung motong disana salahnya dimana bang Mick? salahnya kalo menurut gua tuh tadi adalah tidak adanya info ataupun terlalu berani melakukan ganking tanpa ada perhitungan nih kira-kira midlanernya bakal nge-backup atau nggak kalo midlanernya ternyata masih sibuk sama creep ya lanjutin aja ganking tapi kalo lu perhatiin lagi tadi creepnya sama flash pun ditinggal begitu flashnya ngeliat dapet info temennya di ganking dan Liliananya sudah meninggalkan lane flashnya dia langsung bereaksi dengan cepat untuk ikut ke war tadi andai kata flashnya tadi telat satu langkah aja udah bisa jadi Indonesia yang menang war tadi Chinese Taipei yang ini adalah kalo orang-orang bilang Chinese Taipei yang buangan ya kok bisa buangan bang Mick ya ini adalah player-player yang tidak eee bukan ya bukan tidak ya bukan pemain inti dari seperti yang kita tau SMG ataupun JT ataupun AHQ yang sekarang bermain di Taiwan tapi mereka adalah 3 player dari ST dan 2 player dari MS lalu apakah tim eee wow cukup berdua aja buat ngikat sans terus wuh menurut gua terlalu mengerikan permainan dari Taipei ini dan begitu gua tanya sama anak-anak Indonesia juga mereka bilang ya kita kecewa ini ini menurut gua adalah kesalahannya mamat sedikit kesalahan begitu dia nge-flick ya enggak nge-flick dia malah ya dia tadi cuman mengeluarkan ultimate nya balik dari fox form ke human form untuk membantu ngabisin creep yang ada di tower top tower tier 1 di top gua gak tau ya mungkin kalo lu sadar pada waktu nonton gua gak waktu nonton gua gak sadar sih waktu gua ngulang 2-3 kali gua sadar ternyata yang dibatasi geraknya itu bukan gerak dari violet tapi gerak dari Alice supaya Alice nya gak bisa buka matte coba deh lu perhatiin gua gak tau itu strategi atau bener-bener memang rotasi mereka jauh lebih cepet terlalu rapi gua bilang sangat rapi semua tau tugasnya jadi gini kalo lu perhatiin lagi ya ya gua cuman selalu bilang perhatiin lagi perhatiin lagi supaya apa supaya jadi bahan pembelajaran fungsinya Valhen begitu ada violet Valhen nya ngelock violet supaya violet nya tidak join war ya tapi begitu yang ikut war itu adalah flash dan posisi violet nya memungkinkan untuk flash ngelock flash akan mengkill violet jadi ada beberapa strategi yang bisa dipake itu adalah strategi nya pertama menahan violet atau carry musuh archer biar gak bisa memberikan damage even violet nya gak mati tapi berhasil mengseparate ya memisahkan violet nya sama tim dan yang kedua seperti di war yang tadi di red buff nya Indonesia adalah langsung melock dan mengkill instant kill si violet itu itu pengetahuan dasar sih itu pengetahuan dasar tapi sebenernya sangat susah dilakukan di turnamen di ranketnya susah si lu liat kan kalo flash nya yang maju Valhen nya bantu ngambil objektif tapi begitu Valhen nya yang ngelock flash nya langsung aduh berlibat gue ngomong begitu Valhen nya yang ngelock violet flash nya yang langsung ngekill sisa dari tim musuh tim Indonesia yang udah gak ada burst damage nya di menit ke 7 gold sudah beda 7 ribu seperti yang selalu gue bilang kalo di menit ke 5 atau di under 10 menit perbedaan gold dibagi waktu itu adalah seribu per menit gak bakal bisa dibalikin tau dari mana lu bang mik gue udah sering nonton video gameplay dari tim tim luar dan itu yang terjadi misalnya di beda 7 beda gold nya udah 7 ribu di beda 8 beda gold nya 8 ribu itu gak bakal bisa dibalikin cuy kecuali lu bisa nge wipe sebanyak 4 kali ya kalo 7 ribu berarti sebanyak iya wipe 4 kali archer lu semua yang dapet ace 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 kayak gitu domi wemi what the berani banget di dive kalian lihat sendiri setup nya kayak gimana gue terang terangan bilang Indonesia kalah nge set like 2 3 2 langkah permainan dari Taipei ini ini 2 step ahead di atas Indonesia ya oke pertanyaan berikutnya bang mik apa Indonesia kalo di next turnamen bisa waduh dia nge restream tapi buffering cuy kok tadi abis mungkin ya apakah di next turnamen bisa wow bisa ngimbangin gua harap gua harap bisa karena entah lu ngikutin permainan tim indonesia apa enggak gua ngikutin tuh dari jamannya Throne of Glory di Vietnam dan itu kocak banget mainnya gua yang ngerasa Indonesia itu hebat banget dibantai abis-abisan gak bisa apa-apa hehehe dan sekarang Indonesia bisa berdiri tegak membusungkan dada walaupun kalah setidaknya mereka sudah paham meta dan walaupun dari pengeksekusian jauh kalah bukan jauh kalah jauh ber jauh banget dah pokoknya eksekusi di dalam gameplaynya sama tim-tim luar gua bilang Indonesia cuma apes dia dia di match pertama ketemunya sama Taipei di match kedua kalau ande kata ande kata menang dia ketemunya sama eh ande kata kalah dia ketemunya sama Thailand ataupun China iya gua bilang gak ada harapan gitu dari awal gua udah bilang pokoknya gua udah ngepost di Facebook dan juga Instagram gitu ya gua bilang terima kasih buat para buat semua yang ikut andil dalam menyelenggarakan Asian Games baik itu yang berpartisipasi sebagai pemain Panitia, Garena, Publisher ataupun semuanya karena dengan adanya hal seperti ini dan kalian yang tanpa lelah latihan gua tau gimana kalian latihannya berapa jam sehari berapa match sehari gua gak bisa komen gimana caranya mereka keluar masuk war gua gak bisa komen karena rapi banget terlalu rapi yah isi masih berusaha yah mungkin kalian bakal nanya Bang Meg isi kan sebagai substitution yang dipilih sama coach kenapa bukan Y-Force yang main karena menurut info yang gua dapet pelatih yang melatih tim Indonesia bukan Carway tapi pelatih dari AHQ dari Taiwan dia mencatat setiap progres dari pemain dan progres dan progres dari Yai dari Y-Force adalah progres yang terburuk selama latihan gitu ya parah banget sih isi berhasil nge-kill tapi gak bisa nahan laju dari tim Chinese type ntar gua di game kedua bakal lanjutin lagi bahas kenapa Y-Force tidak tidak terpilih main bahkan untuk satu game pun ya di game kedua permasalah utama adalah draft pick lagi dan kita lihat aja nanti apa yang bakal terjadi di hari itu juga gua ngadepin banyak banget haters yang ngata-ngatain tim Indonesia baik secara baik secara baik aduh ini kenapa ini kenapa hasilnya cuman jadi kayak gini gitu ya maksudnya apa aduh kesel banget gua gua tanya dia abis atau gimana jadi guys sorry banget gua gak bisa nerusin lagi mungkin kalo kalian ya tau yang link full videonya kalian bisa sertain di kolom komentar ya dan gua bakal bahas ulang lagi ya di game pertama Indonesia kalah hancur dan ayo kita langsung bahas ke game kedua oke see ya guys kalau kita klik ke depan video atau tbuk nj ayah tapi ayah 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 ayah